Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi di Rijurney Konten kelas cangkir kopi kali ini membahas tentang Pernyataan dari petinggi Toyota Terkait kehadiran generasi terbaru Toyota Calya Jadi pada tanggal 16 September 2019 lalu guys Hari Senin Jpkd.com dan vlog di Rijurney Yaitu memilih undangan dari Toyota Untuk mencuran Calya baru yang mengalami norchance Di beberapa bagian ekstral dan ekstral Dan tanpa berpanjang lebar Kita kupas satu persatu Apa pernyataan dari tiap Toyota Mengenai kehadiran Toyota Calya ini Dan jawaban ini merupakan Respon pihak Toyota atas pertanyaan Beberapa jurnalis yang ada guys Ayo kita masuk langsung ke Inti vlog cangkir kopi kali ini Jadi yang pertama ini adalah pernyataan dari Bapak Anton Jimmy Swandi Selaku Direktur Marketing PTE Toyota Stramotor Yang menjawab pertanyaan jurnalis Mengenai fitur keselamatan Dari Toyota Calya Terbaru ini yang Tetap sama dengan versi sebelumnya Dan berikut jawaban dari video ini Sebenarnya fitur keselamatan Sebenarnya fitur keselamatan Calya ini Sudah cukup baik di kelasnya Dan cukup bisa diterima Seperti yang saya katakan tadi Ini adalah satu BNI yang terlebih dari Calya Dan satu buktinya bahwa Kita sudah mendapatkan Harta post-hack and cap Di tipe yang sebelumnya Jadi sudah diakui Karena post-hack Memangkan dengan tiga sana Baik untuk pasenger Dan berikut adalah Jawaban dari Pak Henry Tanoto Selaku Vice President Direktur PT Toyota Stramotor Mengenai Mengapa penyegaran pada Toyota Calya ini Dilakukan Lebih dini dibanding Toyota Avanza Dan berikut penjelasannya Jadi mohon jawab Namanya yang Mas Raju Tanya itu Jadi Mas Raju ini Jeli Dilihatin Saik dunia kita Ternyata memang Kalau karya Relatif lebih cepat Dibandingkan Misalnya dengan Avanza Yang kemarinnya Walaupun bedanya Jumlahnya bulan depan Jadi memang Sebenarnya ini memang Kebutuhan dari Customer kita Buatnya seperti itu Jadi ingin Mendapatkan Produk yang lebih Apa Terupdate Terus gitu ya Secara desain Terutama Dan juga secara fitur Jadi ini memang Merupakan salah satu Usaha kita Dari Bayotang Bagaimana kita Memberikan Apa Perubahan yang Lebih cepat Sesuai kebutuhan Jadi kita memang Selalu berusaha Ke arah sana Karena memang itu Merupakan suatu Kebutuhan yang ada Di Mungkin Tampak ada Ini Baik Nah kalau yang berikut ini Kembali pernyataan Dari Bapak Anton Jimmy Suwandi Mengenai Suspensi belakang Dari Calya Apakah mengalami Penyempuran Dibanding Generasi pertama Atau tidak Dan berikut jawabannya Suspensi pada saat kita Launch di awal Sebenarnya langsung Dari biaya Engineering Atau dokumen Langsung menangkap Masukan ini Dan sebenarnya Tidak menunggu banyak Change ini ya Jadi sebenarnya Suspensi Sudah dilakukan Perubahan Sebenarnya Di tahun 2016 Mengenai Perbaikan dari Suspensinya Itu sendiri Jadi Nanti mungkin Bisa dibandingkan Antara yang Inisial Di awal Berikut kembali Pernyataan dari Pak Anton Jimmy Suwandi Mengenai Toyota Calya Yang masih menggunakan Sistem Pendingin udara kabin Single blower Dan berikut penjelasannya Untuk peningan double blower Ini memang Sebenarnya masih ada Beberapa hal Karena ini Pro-contra ya Dari double blower ini Karena memang Berdasarkan dari Hasil testing kami sendiri Kecepatan dari Apa namanya Peningkatan Sorry Penurunan suhu ya Di dalam kabin sendiri Sebenarnya masih Acceptable Sebenarnya Jadi lebih banyak Masukkan konsumen itu Kepada Memang merasa Merasa terbiasa Dengan double blower Tapi sebenarnya Dari sisi Keukuran suhunya sendiri Sebenarnya masih Acceptable level Yang kita harapkan Karena kalau kita Tambahkan dengan double blower Sebenarnya ada hal lain Yang disacrifice Contohnya adalah Fuel consumption Jadi hal-hal itu Mungkin yang kita Mesti pertimbangkan Sehingga pada saat ini Kita masih menggunakan Sistem Recovationing Yang ada sekarang Rasanya masih bisa Memenuhi Cooling efeknya Atau peninginannya Tapi juga bisa Mempertahankan Tadi ya DNA dari Calya Adalah Fuel consumption Yang sangat baik Jadi itu mungkin Gak pertimbangkan Masih pernyataan Dari Bapak Anton Jimmy Swandi Mengenai Apakah Toyota Akan menggarap serius Pasar taksi online Melalui kehadiran Toyota Calya Generasi terbaru ini Dan berikut penjelasannya Kemudian Tasi online Jujur Memang di Toyota Karena ini Pembeli Divertasi online Ini kan rata-rata Individu langsung Jadi bukan perusahaan Jadi memang Agak sulit Bagi kami Untuk mengatakan Bahwa Sebagian besar kalian Itu datasi online Memang Kita gak punya datanya Jadi itu mungkin Poin yang pertama Poin yang kedua Memang Kalau kita lihat Ada pengguna Tasi online Tapi rasanya Untuk model yang baru Ini memang Kita tidak Misalnya Memfokuskan Kepada segmen Tasi online Tapi sebenarnya Kita fokus Ke segmen Retail Karena memang Majority Kalau kita bandingkan Calya dengan Kapansa Memang segmen Calya itu Masih banyak adalah Customer Individu Atau customer Retail Jadi kita masih fokus Styling Dan fiturnya Memang kita Arahkan ke Segmen Seperti itu Rasanya memang Kenapa digunakan Tasi online Mungkin karena memang Sebagai IPV Selain jitter Yang paling affordable Dan memang Betulnya Toyota Jadi rasanya memang Bisa saja Memang digunakan Sebagai salah satunya Tasi online Mungkin saya pikir Nah kalau ini Pernyataan langsung Dari orang nomor 1 PT Toyota Sramotor Selaku presiden Direktur Yaitu Bapak Yoshihiro Nakata Menjawab Pertanyaan jurnalis Mengenai Apakah Calya generasi terbaru ini Akan diekspor Dan berikut Pernyatanya guys Halo Yushitomi Kansur Terima kasih Pertanyaan Mengenai ekspor Jadi pada dasarnya Sebagai pemikiran Dari Toyota Kami ingin sekali Indonesia menjadi Negara ekspor Atau basic Ekspor Ke berbagai negara Dari Indonesia Ke seluruh negara Dan kalau saya Memberikan jawaban Terhadap pertanyaan Apakah Kalau yang ini Mau di ekspor Tidak Dari saya Memang itu Belum ada Rencana Toyota Tidak 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 Dari saya Memang itu Belum ada Rencana Kebutuhannya Kebutuhannya Apa Itu harus kita Belajari dulu Sebelum Kita memikirkan Ekspor Terima kasih Dan ada juga yang Yang bertanya Kalau misalnya Kau yang akan Derekspor Apakah mungkin Ada penambahan-penambahan Pada fitur Atau spesifikasinya Gitu ya Tadi ya Dan Pemikiran dasar Dari kami itu adalah Kami melihat dulu Kebutuhan yang ada Di negara Impor Kebutuhan Kalau Memang ada Kebutuhan Yang kita pikirkan Fitur apa saja Yang akan ditambahkan Oke Itu aja dulu Vlog sederhana Kelas cangkir Topi Diri Journey Kali ini Semoga Anda manfaatnya Terima kasih Buat Anda yang Kalah mampir Dan nonton Di JTV Diri Journey Buat yang nonton Di Kanal Diri Journey Kalau informasi ini Bermanfaat Silahkan share Comment dan like Dan jika Bukan Silahkan subscribe Di Kanal Diri Journey Dan nyalakan Lancer notifikasinya Sehingga Anda Bisa mendapatkan Notifikasi Setiap ada Vlog Vlog terbaru Kelas cangkir Topi Di Kanal Youtube Diri Journey Oke Itu aja dulu guys Sampai ketemu lagi Di Vlog Diri Journey Berikutnya Da